Intro Berusahalah untuk masuk ke dalam perhentiannya Ibranim 4 ayat 11 dan 12 Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita Mengingat berkat dari keadaan abadi itu Serta nasib yang mengerikan dari mereka yang gagal masukinya Maka orang-orang percaya harus dengan tekun berusaha untuk masuk ke rumah surgawi Hal ini menuntut agar kita berlari-lari menuju tujuan surgawi tersebut Dan berpegang teguh kepada firman Tuhan dengan tekun berdoa Firman Tuhan menentukan siapa yang akan memasuki perhentiannya Firman ini merupakan pedang tajam Yang menusuk sampai ke dalam hati sanubari kita Untuk mengetahui apakah pikiran dan motivasi kita itu rohani atau tidak Pedang ini bermata dua yang memotong untuk menyelamatkan kehidupan kita Atau yang menghukum kita untuk kematian kekal Oleh karena itu, tanggapan kita terhadap firman Tuhan Seharusnya lebih mendekatkan kita kepada Yesus sebagai imam besar kita Marilah kita sungguh-sungguh berusaha untuk masuk ke dalam perhentiannya Semoga Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!